Intro Diketahui diagram berat badan kelas 4 dan kelas 5 sebagai berikut dalam diagram batang yang sumbu X ini yang mendatar itu menunjukkan berat badan yang tegak sumbu Y adalah menunjukkan jumlah ada 2 kelas yang berwarna merah, batang merah itu kelas 4 yang batang biru adalah kelas 5 yang pertama yang ditanyakan, kita langsung jawab ya selisih siswa kelas 4 dan kelas 5 yang beratnya 32 kg kelas 4 dan 5 32 kg, kita cari yang 32 kg ini, nah kelas 4 batangnya berarti yang merah kita tarik paling ujung atas tarik ke kiri sampai sumbu Y menunjukkan angka berapa antara 4 dan 6 berarti angka 5 jadi yang kelas 4 yang jawaban A yang kelas 4 ini ada 5 kemudian yang kelas 5 ada berapa berarti yang biru, yang ini tarik ke kiri menunjukkan diangka berapa ternyata diangka 4 ya ini adalah kelas 4 sehingga selisihnya adalah 5 dikurangi 4 yaitu 1 jadi ini yang berat badan 32 kg selisih kelas 4 dan kelas 5 adalah 1 sekarang yang B jumlah siswa kelas 4 dan kelas 5 dengan berat badan 30 kg ini yang 30 sekarang berat badan yang kelas 4 berarti yang merah ini menunjukkan berarti 2 jumlah ya berarti plus yang kelas 5 ya berarti yang biru ini berarti ya kurang dari 2 kan berarti 1 oke 2 tambah 1 hasilnya adalah 3 kemudian sekarang yang C jumlah siswa kelas 4 dan kelas 5 yang kelas 4 dulu kita jumlahkan berarti yang merah untuk yang 30 berarti 2 untuk yang 31 berarti yang merah ini 10 untuk yang 32 tadi 5 ya untuk yang 33 yang ini 8 untuk yang 34 jadi ini 6 dan untuk yang 35 yaitu 4 kita jumlah hasilnya adalah 2 tambah 10 12 tambah 5 17 tambah 8 25 tambah berarti ini 30 ya sekarang yang kelas 5 kita jumlah yang warnanya biru yang 30 kg berarti ada 1 yang 31 berarti yang warnanya biru ada ini di tengah-tengah ini ya berarti ada 11 yang warna biru yang 32 tadi ada 4 yang warna biru yang 33 berarti 8 yang 34 kg berarti ini 9 dan yang 35 ada 4 kita jumlah 12 tambah 4 16 tambah 8 24 tambah 9 33 tambah 4 37 nah jumlahnya berarti 4 kelas 4 dan kelas 5 berarti yang 30 tambah 37 hasilnya adalah 67 ini yang kelas 4 dan kelas 5 jumlahnya adalah 67 siswa sekarang yang E maaf yang D dulu D itu pertanyaannya adalah berat badan siswa kelas 4 yang paling berat D yang berat badan kelas siswa kelas 4 ya kelas 4 berarti yang paling berat yang warna melah yang paling tinggi berarti yang ini yang 31 kg ya karena 31 kg itu jumlahnya ada 10 yang paling tinggi kita cari yang paling tinggi yang warna merah karena kelas 4 berarti berat badan siswa kelas 4 yang paling tinggi adalah 31 kg dengan jumlah 10 10 anak selanjutnya yang E kita tulis disini ya maaf ya untuk yang E berat badan siswa kelas 5 paling ringan berarti cari yang merah karena kelas 5 yang merah yang merah yang paling pendek berarti yang 2 ini yaitu 30 kg dengan siswa 2 anak selanjutnya yang E F berat badan siswa kelas 4 dan kelas 5 yang jumlah siswanya sama berarti yang tingginya sama merah dan biru yaitu yang 33 yaitu kan tingginya sama berarti ini 33 kg jawaban yang F oke semoga dapat membantu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati